Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo guys, apa kabar ya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Bang Tongos kali ini kembali lagi ya guys bersama Bang Tongos yang akan menemani kalian selama kedepannya disini Bang Tongos mempunyai informasi-informasi terbaru terupdate, terpopuler dan terkece lainnya apalagi kalau bukan seputar ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan tentunya siapa lagi guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung dulu guys dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya karena subscribe itu gratis guys, gak bayar kalian tinggal menekannya dan nyalakan lonceng notifikasinya oke guys, kali ini akan Bang Tongos membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka dimana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan oke guys, Bang Tongos mengingatkan sekali lagi ya kepada kalian jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita dan juga dimanapun kalian berada Bang Tongos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua amin amin ya robbal alamin oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati sebentar lagi Arya Saloka akan pindah ke rumah barunya dia bersama putri aneh dan anaknya Ibrahim akan menempati rumah baru hasil kerja kerasnya jalan kepindahannya itu lawan main Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta muncul kabar mengejutkan dari aktor Ikatan Cinta ini pemeran Aldebaran itu kedapatan menjual mobil mewah koleksi pribadinya beserta motor yang belum lama ini ia bangga-banggakan adanya kabar itu memunculkan banyak pertanyaan terkait apa yang terjadi pada Arya Saloka dan keluarganya simpang siurnya dugaan alasan Arya Saloka menjual mobil dan motor mewahnya itu membuat sopir keluarga putri aneh angkat bicara Arya Saloka mengatakan bukan karena Arya Saloka dan putri aneh sehingga terpaksa menjual barang-barang mereka sang supir mengungkapkan kalau akan ada kejutan yang lebih fantastis dari putri aneh dan Arya Saloka habis beli motor terus mobil nanti apa lagi mas kata netizen semua itu akan diungkap oleh supir dari Arya Saloka ini selamat menikmati selamat menikmati